Momen pilu seorang bocah laki-laki di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, menangis histeris di depan peti mati ibunya viral di media sosial. Video tersebut beredar di media sosial usai diunggah akun TikTok at Nalt 98, pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Diketahui sebelumnya, ibu sang bocah bernama Indah Tompuno, Indah tewas usai dianyaya suaminya sendiri, RL alias Refrain, karena cemburu, pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Lalu, sementara itu dalam video yang dibagikan akun TikTok at Nalt 98 itu, tampak bocah laki-laki, anak Indah menangis histeris sembari di pangku seorang wanita diduga bibinya. Anak laki-laki diduga berusia sekitar 5 tahun itu terus berteriak-teriak dalam bahasa Minahasa, menanyakan kenapa ayahnya tega menghabisi nyawa sang ibu. Ia bahkan menggapai-gapai peti mati sang ibu. Sanak keluarga pun terus berusaha menenangkan anak tersebut. Dalam video lain, terlihat juga momen menyayat hati ketika bocah tersebut memeluk adiknya yang masih bayi. Ia tampak tak kuasa menahan tangisnya sambil memeluk sang adik yang belum satu bulan dilahirkan oleh sang ibu. Kasus pembunuhan tragis ini sendiri tepatnya terjadi di Desa Tembuan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pada Jumat pagi, tanggal 3 Mei tahun 2024, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Korban bernama Indah Tompunu, dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Refrain alias RL. Mirisnya, sang istri belum ada satu bulan melahirkan anak kedua mereka. Dikutip dari Tribun Minsel, pelaku tega mengani ayah istrinya hingga tewas karena cemburu. Pelaku curiga jika istrinya itu memiliki hubungan dengan lelaki lain. Selain membunuh istrinya, pelaku juga melukai mertua laki-lakinya bernama Jerry Tompunu, hingga mengalami beberapa luka, namun berhasil diselamatkan. Terima kasih telah menonton!